Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube channel Mutia Mengupas masakan sederhana Hongkong dan Indonesia Kali ini saya mau bikin ikan dori asam manis ya teman-teman Nah bahan-bahannya ini saya pakai ikan dori 2 ya Ini sudah saya cuci ya Dan cabai merah besar paprika Tiga warna ya teman-teman Sudah saya potong-potong segitiga ya Ada merah, kuning, dan hijau ya Telur 1 Bawang bombay dan bawang putih Ini saus tomat Sudah saya kasih cuka Satu sendok ya teman-teman Dan gula, garam Nanti saya kasih saus tiram 1 sendok ya teman-teman Dan ini tepung maizena Untuk menggoreng ikan dori nya nanti ya Mari kita buat Kita cincang bawang putihnya dulu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! lalu kita potong-potong ikannya ya temen-temen ini masih ada airnya sedikit kita lap kering ya kita potong menjadi dua dulu ya temen-temen kita potong agak besar ya teman-teman seperti ini ya lalu kita bumbui garam dan lada bubuk ya temen-temen kita pecahkan telurnya nah kita diamkan sebentar ya temen-temen untuk bumbunya ini tiga sendok saus tomat sudah saya beri cuka satu sendok ya temen-temen dan ini saus tiram satu sendok gula dan garam ya lalu kita kasih air ya temen-temen dan kita aduk nah seperti ini ya temen-temen lalu kita panaskan minyak kita goreng ikan dorinya ya nah ini yang sudah ikan dorinya sudah diberi bumbu dan telur tadi ya temen-temen lalu kita taruh di tepung maizena seperti ini seperti ini ya temen-temen lakukan sampai habis ya terus nanti digoreng ya temen-temen nah ini minyaknya sudah panas kita goreng ya temen-temen kita goreng sampai menguling ya temen-temen ini ikannya sudah matang ya temen-temen sudah menguling ya kita angkat ya nah cantik kan temen-temen kita sisihkan dulu lalu kita goreng untuk kedua kalinya ini ikan yang kedua juga sudah matang ya temen-temen lalu kita angkat ya lalu kita tumis bawang bombaynya ya temen-temen masukkan bawang putihnya masukkan bawang putihnya kita masukkan sausnya ya temen-temen kita tambah garam dikit ya karena kurang asin bubuk merica lalu kita masukkan paprikanya biarkan matang ya temen-temen ini bawang bombaynya yang separuh kita masukkan akhir ya temen-temen rasam manis sudah pas ya temen-temen kalau mau pedas bisa ditambah saus sambal ya temen-temen nah seperti ini ya lalu kita masukkan ikannya kita aduk ya temen-temen nah sudah matang kita angkat taruh pirin ya temen-temen ikan dori asam manis sudah matang selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati